kita kemana Pak Sapar? kita ke Pulau Gadu pokoknya kita jalan-jalan lah tidak tahu kemana ya dimana lapar kita makan dimana haus kita minum ya mudah-mudahan kita dapat idea kita jalan-jalan yang penting air air kalau tidak bergerak busuk dia banyak penyakit seperti kita juga mesti bergerak walaupun kita belum punya pekerjaan apa-apa yang penting kita bergerak oke kami lanjutkan perjalanan ada ide-ide terbaru nanti kami rekam nah set problem kalau dari rumah dari Jakarta pasti menlewati jalan ini disini lagi pembangunan pembangunan di sini pasti macet di jarak yang 3 kilo ini saja kita bisa 2 jam kita memang harus sabar dengan keadaan ini sebab ini tujuannya baik kalau ini selesai nanti kan lancar kalau lalu lintas lancar 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 Terima kasih telah menonton Jadi kalau misal saya punya janji sama teman-teman di Jakarta Kalau saya telat Saya pernah pergi acara perkawinan Akhirnya tidak jadi Acara perkawinan di suatu gedung Jadwalnya sudah jelas dari jam sekian sampai jam sekian Padahal saya sudah ambil keberangkatan jauh lebih cepat Akhirnya tidak sampai juga Sekarang terserah sama orang punya acara Dianggap saya tidak datang Tidak masalah Yang penting saya sudah keluar di rumah Nah itulah Motor saja mati Dan juga terkadang Lampatnya usah Dibatkan Apa Apa namanya Tanah-tanah orang yang belum mau diimbing Apa namanya Kan tanahnya masih belum Mau dibebaskan Dibebaskan Padahal pemerintah Tujuannya baik Akhirnya lahan lagi Tujuannya baik Kalau tahan Ini ya Seperti itu Nah kalau kita menghadapi jalan seperti ini Tidak lain caranya ya Kita menikmatinya saja Sebab dengan menikmati Dengan santai saja Hati kita tidak gelisah Tersiap dengan marah Dengan memaki-maki Keadaan tidak akan berubah Jadi Inilah yang disebut dalam menjalani hidup Yang penting adalah bagaimana kita menikah Kalau kita sikapin dengan baik Ya macet nih ya macet Tapi Hitung-hikuman pahala kita dapat pahala Tapi kalau kita berkelu pesa Padahal kita tidak akan berubah Kita buat penyakit sendiri Hati sakit Kesal Tidak taklah penyakit Kita taruh-taruh Mersah-mersahat juga lah Terus-terus Oke Perjalanan kami nanti Sahabat Ini adalah Roamangun Nah Roamangun Dulu itu namanya Arion Sekarang Arion juga namanya Dulu waktu tahun 90an Saya latihan Di sini Di apa Balang sepeda ini Ini lagi renotasi Jadi murid-murid Saya latihan di sini Tapi dalam duluan Balang sepeda Sekarang buat apa ya Balang sepeda Apa yang terbaik Ya Mana balang sepeda Ini karena pembangunan jalan ini Kalian Sudah hati-hati Jalan masuk Kita tutup Nah kita tidak Ada balang sepedanya Dari bagi sana Tidak terlihatan lampangannya Jadi begini Kalau dulu Saya apa-apa Inginkan gratis Inginkan gak bayar Jadi dulu Saya juga Waktu ngajar Di Balang sepeda ini Sebenarnya kan Lapangan dibayar Tapi sana Kalian gak pernah Mau bayarnya Bawanya maunya Gratis terus Saya juga gak Mintain uangnya Tapi yang saya rasakan Mungkin ini Penyebabnya Saya hidup Jadi gini Dalam kehidupan Kalau kita selalu Inginkan yang gratis Ya ekonomi kita Juga akan Macet Jadi hidup Dengan benar Apa adanya Hidup dengan benar Apa adanya Itu juga Mendatangkan Reski Terima kasih